Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini video agak sedikit berbeda. Saya ingin mereview dan unboxing nih printer brother DCP-L2540DW. Yang menarik dari printer ini adalah printer ini dilengkapi oleh fungsi sebagai printer sendiri, sebagai scanner, dan bisa untuk fotocopy. Saya pilih printer ini memang saya butuh banget untuk men-scan dokumen dalam jumlah banyak. Katanya dia bisa men-scan dokumen secara langsung, bisa tanpa harus membuka tutup berganti-gantian. Jadi bisa langsung tinggal taruh dokumen apa aja yang akan di-scan, seperti masuk seperti fotocopy gitu. Kita buktikan ya, kita unboxing apa aja sih yang ada di dalam box ini. Oke, pertama-tama kita coba buka dulu ya. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam box printer brother ini? Oke, wuh, ternyata di dalamnya ada kartu garansi. Kemudian ada kabel printernya ini kayaknya. Untuk banduan cara instalasi, memasukkan cartridge dan lain sebagainya. Masih ada lagi. Ada, nah ini cartridge-nya nih. Cartridge-nya. Masih segel ya. Oke, kita keluarkan dulu. Ini dia printernya. Oh, Oh, ini ternyata ada tempat menaruh cartridge ya. Kita coba buka Cartridge-nya atau pintanya. Ternyata di segel juga ada bagian di segel juga. Oke, sudah kepasang ya. Cukup mudah untuk memasangnya. Kemudian kita kembalikan. Tadi kita sudah buka plastik-plastik pengamannya. Nanti kita akan coba satu persatu dari fungsi printer, scan, dan fotokopi. Oke, pertama-tama kita coba nyalakan dulu untuk printernya. Tekan tombol powernya. Oke, dia berfungsi. Ada tulisannya, please wait. Oke, kayaknya sudah bisa dipakai. Kita akan coba konekkan printer tersebut dengan laptop kita. Karena saya pengguna Mac, jadi output dari printer ini kan dia menggunakan kabel USB, sedangkan port di dalam Macbook saya itu dia menggunakan USB Type-C. Sehingga memang pengguna Mac itu biasanya dia membeli converter seperti ini dari Type-C untuk keluar menjadi USB. Kita sekarang ke pengaturan yang ada di laptop. Pertama kali kita masuk ke sistem preference. Kemudian di sini kita pilih printer scanner. Oke, nah di sini belum muncul printer yang sudah kita sambungkan. Kita tinggal tambah keluar ya router DCP. Oke, kita add. Kita tunggu prosesnya. Oke, oke. Oke, dia sudah hijau. Artinya sudah bisa dipakai. Sebelum kita mulai apa saja fitur yang ada dalam printer ini. Kita akan pastikan dulu bahwa dia bisa dipakai buat nge-print ya. Coba dulu sembarang dokumen aja. Kita coba print. Ini printer DCP. saya ambil halaman satu aja. Nah, di sini sepertinya ada bagian untuk menahan laju kertas ya. Jadi, biar tidak terhambur-hambur. Sebenarnya ada beberapa lubang. Saya belum ngecek satu-satu apa maksudnya. Apakah bisa keluar dari atas lewat bawah atau lewat bawah? Oke. Oke ya, sudah bisa dipakai buat nge-print. Sekarang kita akan coba yang namanya fitur fotocopy. Sesuai dari manual book yang saya baca tadi. Cara meng-copy cukup mudah. Tinggal ditaruh di bagian atas seperti ini. Oke. Kemudian kita pilih copy bagian tombol hijau. Wow, imaging. Ini sangat mempermudah pekerjaan di kantor ini. Oke, kita masuk ke fungsi yang paling saya cari-cari dari device ini. Karena di dalam pekerjaan saya, saya membutuhkan harus melakukan scan terhadap beberapa dokumen yang jumlahnya banyak. Karena di kantor memang membuat saya harus memiliki dokumentasi dokumen. Makanya saya harus melakukan scanning terhadap beberapa dokumen. Nah, ini menjadi tidak menyenangkan ketika memang harus scan dokumen satu persatu, buka-tutup, 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 seperti itu. Nah, alasan saya membeli ini adalah untuk melakukan scan dokumen dalam jumlah banyak tanpa harus buka-tutup scanner. Kita mulai ya untuk cara scan-nya. yang menarik disini adalah ketika saya ingin melakukan scan dan tadi saya menjumpai beberapa halangan karena dia belum terbaca sebagai scanner. Saya akan coba dulu untuk melihat versi dari Macbook saya ya. Macbook ini versinya 11.4. Kita coba yang versi 11 ini. no driver language-nya saya pilih English. Sekarang fitur scan-nya sudah muncul. Oke ya, kita akan coba jalankan fungsi scan-nya sekarang. Oke ya, muncul lempirannya dan dia disimpan di dalam picture. Untuk scan dalam jumlah banyak itu document feeder atau slot pad. Slut pad itu berarti yang dia posisinya di bawah ya. Di Mac cukup dipilih document feeder. Kemudian kita pilih akan taruh di mana. Kita coba pilih di desktop. Kemudian kita scan. kita coba di menu. Kemudian kita pilih network. network ya. Wired network itu kabel LAN. dia ternyata ada lubang LAN-nya ya. Kemudian WLAN dan Wi-Fi Direct. Kalau Wi-Fi Direct itu dia akan memancarkan sinyal sendiri dan kemudian kita yang akan melakukan print dari laptop itu connect ke dalam Wi-Fi yang dibuat oleh alat ini. Kemudian ada network reset. Nah, kita coba yang WLAN. Coba ini ya, setup bisa on searching SSID. Nah, di sini ada Unjani Yogyakya. Ada staff, ada pusat sistem informasi, ada auditorium, ultraman, ada FS. Kita pakai yang Unjani Yogyakya. Yes. Kita coba apakah dia bisa Oh, bisa ya. Connected dan tombol Wi-Fi nya udah nyala. Berarti secara jaringan dia sudah terkoneksi ke jaringan. Kita lihat, ini kan ada ada printernya ya. WLAN report connection, oke. Oke, sekian video unboxing dan tutorial bagaimana kita melakukan scan multiple page menggunakan printer brother DCP L5240 DW. Oke ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar apabila ada pertanyaan yang serupa yang teman-teman tidak bisa set up printer tersebut di komputer teman-teman. Nanti akan saya balas komennya satu persatu. Saya akan bantu sebisanya saya aja. ya mudah-mudahan dengan adanya printer ini juga memudahkan saya dalam bekerja sekaligus juga akan memudahkan saya dalam pendokumentasian beberapa dokumen-dokumen yang jumlahnya sangat banyak. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.